Pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut adanya pembelian rumah yang dilakukan mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Aluntri Sambodo dari pihak swasta Grace Dewi Riyadi atau Grace Tahir. Aset yang berada di kompleks perumahan Simpruk itu kini telah disita KPK. Selain ditetapkan sebagai tersangka penerimaan swap, KPK juga menetapkan mantan pejabat pajak, Rafael Aluntri Sambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Jurubicara KPK, bidang penindakan Ali Fikri menyatakan penyidik KPK telah menjita sejumlah aset milik Rafael termasuk sebuah rumah mewah di perumahan Simpruk, Jakarta Selatan. Penyidik KPK menduga Rafael menggunakan PT Arta Mega Eka Dana atau PT Ame untuk menerima gratifikasi dari para wajib pajak. Perusahaan milik Rafael tersebut bergerak di bidang konsultasi pajak. Rafael merekomendasikan PT Ame kepada wajib pajak yang bermasalah. KPK menemukan adanya aliran dana gratifikasi sebesar 90 ribu USD kepada Rafael dari perusahaan tersebut. Terima kasih telah menonton!